Pada tahun 1960 ANTNI Angkatan Udara pernah dipersenjatai dengan peluru kendali, Rudal, Sam 75 buatan Uni Soviet. Alutsista ini dipersiapkan untuk mendukung rencana operasi Trikora pada saat itu. Keberadaan Rudal Sam 75 di Indonesia saat itu membuat negara, negara tetangga sangat segan, bahkan Indonesia mendapat julukan, Macan Asia. Hal ini karena Sam 75 memiliki efek deteren yang tinggi dan telah terbukti handal dalam menghancurkan berbagai sasaran di udara, Battle Proven. Sam 75 resmi dinonaktifkan di awal tahun 1980-an, setelah berjaya dalam memayungi langit Nusantara selama 20 tahun. Deteksi dan identifikasi terhadap ancaman di udara telah dapat dilaksanakan oleh radar Hanud-Kohanudnas yang tergelar lengkap melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk upaya penindakan hingga saat ini masih sangat kurang memadai. Hal ini karena terbatasnya jumlah dan disposisi pesawat tempur sergap sebagai sarana penindak serta tidak adanya rudal sebagai sarana penindak di jarak menengah. Oleh sebab itu TNI AU sangat membutuhkan hadirnya Satuan Rudal sebagai Satuan Penindak Ancaman Udara pada jarak menengah. Saat ini TNI AU telah memutuskan untuk menambahkan Nasam sebagai pengganti rudal Sam 75 guna memperkuat sistem pertahanan udara. Kontrak dan proses pengadaan Nasam sedang berlangsung dan saat ini alutsista tersebut sudah berada di Teluk Naga, Tangerang. Deteksi dan identifikasi terhadap ancaman di udara telah dapat dilaksanakan oleh radar Hanud-Kohanudnas yang tergelar lengkap melingkupi seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk upaya penindakan hingga saat ini masih sangat kurang memadai. Hal ini karena terbatasnya jumlah dan disposisi pesawat tempur sergap sebagai sarana penindak serta tidak adanya rudal sebagai sarana penindak di jarak menengah. Oleh sebab itu TNI AU sangat membutuhkan hadirnya Satuan Rudal sebagai Satuan Penindak Ancaman Udara pada jarak menengah. Saat ini TNI AU telah memutuskan untuk menambahkan Nasam sebagai pengganti rudal Sam 75 guna memperkuat sistem pertahanan udara. Kontrak dan proses pengadaan Nasam sedang berlangsung dan saat ini alutsista tersebut sudah berada di Teluk Naga, Tangerang. Terima kasih telah menonton!